Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur ada warung makan khas Persia yang penjualnya merupakan warga asal negara Iran. Satu di antara menu favorit dari warung makan Timur Tengah itu adalah kebab kubide yang dipanggang dengan besi stainless. Warung makan khas Persia Sorento di Jalan Raya menganti Surabaya, Jawa Timur ini menjadi favorit warga untuk menyantap menu berbuka puasa. Lantaran di warung ini ada menu yang unik yakni kebab kubide atau sate khas negara Iran. Kebab kubide atau sate khas Iran ini dibuat oleh warga asli kota Teheran negara Iran bernama Mojaba Pedram Jadidi. Bahan olahannya sudah pasti menggunakan daging sapi giling yang telah diberi bumbu lada putih serta bawang bombay halus. Kemudian gilingan daging sapi ditempelkan dengan cara dikepal-kepal pada sebatang besi stainless bernama Sih. Daging sapi giling ini pun siap dibakar di atas bara api hingga matang. Cita rasa gurih kebab kubide berbalut dengan bumbu rempah yang menyatu di dalam mulut membuat pengunjung menyukai hidangan ini. Apalagi kebab kubide disantap bersama nasi kebuli dan nasi biryani serta roti naan dan saus tomah. Enak, enak banget. Terus rasanya tuh bener-bener kerasa, kayak makanan ini bukan makanan Indonesia lebih tepati. Rempah-rempahnya pun juga kerasa kayak rasa-rasa makanan luar negeri. Dalam sehari, pemilik warung asal Iran yang sudah tinggal di Indonesia sejak 2017 ini menghabiskan hingga 50 porsi. Tergan tuh kalau estimasi 50-60 porsi, ya kalau hari puasa emang beda.